Hai 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 welcome back to my YouTube channel Graveler di video kali ini gue bakalan ngasih sering-sering santai atau mungkin lebih ke arah psikologi ya mungkin gua simpennya di psikologi aja lah karena ini juga berdasarkan riset ya gua bakalan ngebahas temanya tentang apa tolong kalian klik dulu tombol like subscribe share dan komennya ya makasih jadi sekarang itu gua lagi meriset atau mencari tahu hal-hal tentang yang biasa kalian lakukan bersama dengan pasangan biasanya kalau baru-baru jadian kayak gini sih cara pegangan tangan bersama pasangan dan juga maknanya ya oke kalian kan pasti yang namanya pernah lah yang ngerasain jatuh cinta gitu jadi kalian itu pasti tahu gitu gimana rasanya berjalan sambil berpegangan tangan dengan orang yang kalian cintai gitu ya mungkin kalian itu nggak sadar gitu ternyata gerakan kecil tersebut itu menyatakan beberapa hal tentang hubungan kalian dan beberapa tahapan yang akan dilalui bersama dengan pasangan ya kalau menurut brightside.me gitu arti atau makna sebenarnya dibalik berbagai jenis pegangan tangan itu banyak gitu jadi jenis berpegangan tangan mana yang biasa kalian lakuin bersama dengan pasangan kalian yang pertama adalah telapak tangan menghadap ke bawah oke jadi telapak tangannya menghadap ke bawah oke jika berpegangan dengan cara ini berarti persatuan diantara kalian beserta pasangan itu didasarkan pada sebuah kasih sayang bukan gairah ia juga mengungkapkan bahwa siapapun yang meletakkan telapak tangannya itu menghadap ke bawah memiliki kepribadian yang lebih kuat sering mengambil inisiatif dan juga lebih tegas yang kedua adalah jari saling bertautan jari-jari yang saling bertautan melambangkan gairah dan hubungan yang kuat antara dua orang saat berpegangan tangan seperti ini penting bagi kalian berdua untuk memegang tangan lawan bicara dengan kuat jangan menggembangnya terlalu santai yang ketiga adalah pegangan satu jari jenis pegangan tangan yang seperti ini berarti kalian berdua saling memprioritaskan kemandirian pasangan seperti itu tahu bagaimana menghormati ruang dan privacy satu sama lain ini juga dapat menunjukkan bahwakah kalian bersama kalian gitu bersama pasangan itu sedang melalui saat-saat sulit ketika salah satu dari keduanya merasa perlu untuk kembali menjadi teman saja hati-hati yang ini ya yang keempat adalah lengan yang terkait jenis berpegangan tangan seperti ini sering digunakan ketika pasangan menghadiri beberapa acara sosial namun jika mereka berpegangan tangan seperti ini setiap hari tandanya mereka memegang lengan pasangan sedang mencari perlindungan atau merasa sedikit tidak aman dalam hubungan mereka oke jadi yang berpegangan tangannya itu dia merasa tidak nyaman tidak aman bukan tidak nyaman merasa tidak aman dan merasa mencari perlindungan gitu dalam hubungan mereka yang kelima memegang tangan dengan sedikit menarik ini mungkin menunjukkan bahwa pasangan tidak berada di tempat perasaan yang sama siapapun yang menarik tangan mencoba membuat pasangannya mengambil keputusan lebih cepat dari biasanya bisa juga menjadi tanda bahwa salah satunya sudah muak dengan rutinitas dalam hubungan yang keenam adalah memegang dari sisi lain jika kalian menggunakan penguatan dari sisi lain itu biasanya memiliki arti bahwa hal-hal diantara kalian berdua menjadi serius sayangnya arti bergandengan tangan yang tampak seperti itu tidak selalu merupakan pertanda positif itu juga bisa diartikan karena kalian telah berubah menjadi tipe pasangan yang posesif oke yang terakhir adalah tanpa berpegangan tangan jika pasangan kalian menghindar untuk memegang tangan itu mungkin pertanda bahwa dia tidak menyukai anda lagi namun itu mungkin juga menunjukkan adanya rasa malu atau keinginan untuk privacy jangan membuat keputusan yang cepat dan terus amati tanda-tanda lain dalam hubungan kalian ya jadi ya kalian gak perlu terlalu khawatir juga lah oke mungkin untuk kali ini segini aja tentang cara berpegangan tangannya atau mungkin nanti bakalan gua upgrade lagi kalau gua punya cara berpegangan tangan yang lainnya lagi semoga ini bermanfaat sebelum gua pamit tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, komen, dan jangan lupa untuk kalian aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan pemberitahuan pada saat gua mengupload video gua yang terbaru and see you in the next video, bye-bye sub indo by broth3rmax